Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Adi Dan tentunya masih di channel saya Yang masih Membahas putar girl anxiety Nah pada video saya kali ini Saya sedikit ingin memberikan tips Buat teman-teman Mudah-mudahan dengan beberapa tips Yang saya berikan ini ada pengaruhnya Dan teman-teman yang masih merasakan Sesuasi agar segera recovery Saya doakan semuanya mudah-mudahan teman-teman Segera recovery dan Kembali sehat seperti sedia kalah Sabar saja Memang girl anxiety itu Apa namanya girl Ini memang rasanya luar biasa Memang seribu satu Sensasi ataupun gejala Ya memang begitulah Adanya karena memang itu Berpengaruh sama sistem syaraf Entah jadi ada Ada yang dirasa-rasa itulah ya Jadi kalau saya mendengarkan curhatan Dari beberapa teman-teman itu yang Sering sharing sama saya Ya memang begitu Ya memang rasanya begitu Ya memang itulah girl Jadi yang Kiranya gak sakit ini Malah dirasa-rasa Menjadi sakit Banyak ya Hari ini tadi juga ada yang Konsultasi Yang cerita Masalah apa penyakitnya Tiba-tiba gimana Kalau mengatasi secara Tiba-tiba itu panik Panik itu datang menyerang Yang pertama Teman-teman yang perlu diketahui Ketika panik itu menyerang Teman-teman harus Apa namanya Sadari bahwasannya Dikoreksi langsung evaluasi Apa sih yang bisa Membuat saya panik ini Tiba-tiba menyerang Biasanya itu Dari makannya Dari makannya Misalnya makannya itu tadi Suri apa gitu Makannya tadi apa gitu ya Harap saya habis makan apa gitu ya Atau dua jam gitu Misalnya tiga jam Atau bisa juga Karena Apa namanya Masih perbaikan Atau sistem Lambung kita Atau produksi asam lambung kita Masih belum normal Seperti biasa Itu masih Sering kita kaget-kagetan Sering takut sendiri Itu yang bisa Bisa jadi sebabnya Nah Mulai dari situ teman-teman Memang makannya harus Memang Enggak terlalu Apa namanya Memang harus Dipilih-pilih terlebih dahulu Tapi jangan terlalu Nemen juga Artinya Yang mana yang kira-kira Enggak cocok Ya itu ditulis aja Baik Pada video kali ini Saya ingin sedikit cerita Ya Karena memang Ada kaitannya ya Apa statement apa Yang saya ingin bicarakan Karena ada pertanyaan kemarin Bang Bener gak sih Misalnya Keyakinan kita itu Bisa Apa namanya Meredakan ansieti Maksud saya Ini keyakinan ini Kepercayaan ya Kepercayaan kita Terhadap sama pencipta Artinya Kepada Tuhan Ini khusus bagi kita Yang mempunyai Tuhan Atau kita yang mempunyai Allah Kalau umat Islam Sepertinya Allah Kalau agama lain Itu ya Kepada Tuhan Jadi memang benar adanya Memang Bagi kita Selaku Manusia yang Di dunia ini Kita mungkin Apa namanya Ada sesuatu hal Yang sesuatu hal Yang sangat Terpendam Dari jauh Lubuh dasar hati kita Itu Yang didapat Hanya hubungan Interaksi Antara kita Dengan Tuhan Nah Jadi Mulai dari ketanangan itu Ketika hati kita itu Mulai tenang Jadi itu akan Secara otomatis Secara otomatis Dan secara Berangsur-angsur Dapat Menetralisasi Kecemasan Jadi Kalau dalam Orang Islam Kalau orang Islam Itu sendiri Dia biasanya Dia berbanyak Zikir Banyak doa Mendekatkan diri Kepada Allah Gitu Kalau orang Islam Nah Mungkin Di agama lain Atau teman-teman Yang non-muslim Juga bisa melakukan Seperti itu Gitu ya Mungkin Berbanyak beribadah Kemudian Dan Lakukan aktivitas Yang mendekatkan diri Dengan Tuhan Nah itu Karena apa Setidaknya Setiap Hajat Ataupun Munajat Yang kita Pajatkan kepada Tuhan Itu akan Memberikan kita Kenyamanan Ketenangan Nah nanti Kalau kita sudah tenang Rasanya kan pun Rasanya udah gak cemas Atau gak takut Gak khawatir lagi Udah lah Gak usah pikirin Sesuatu yang terjadi ini Sudah ada yang menentukan Gitu loh Sudah ada yang menjamin Gitu loh Kita di dunia ini Sudah ada yang menjamin Kita bekerja Kita Semuanya itu udah ada yang atur Jadi Udah Relax Santai Tenang saja Lakukan kehidupan ini Normal seperti sediakara Ada pun masalah Kembalikan kepada diri kita sendiri Oh saya dikasih ini berarti Tuhan itu tahu yang terbaik buat saya Saya kuat bisa menjalani ini semua Gitu aja Memang mudah untuk berbicara Saya dulu memang Ketika saya sakit ya Ini mohon maaf Ketika saya sakit Memang ada orang yang ngomong gini Ya memang gampang bang ngomong Tapi kenyataannya ya Seperti itulah ya teman-teman semua Jadi Bismillah ya Mudah-mudahan teman-teman Segera recovery Segera sehat kembali Perbanyak Kekuatan Keimanan Ataupun apa ya The strong belief Strong belief I mean Strengthen your belief Jadi kuatkan Kepercayaan teman-teman semua Keimanan teman-teman semua Kepada Tuhan Karena dengan itu Nanti akan Bisa menambah At least Menambah ketenangan Di hati kita Kalau hati kita sudah tenang Kita mau melakukan hal Apapun itu Akan menjadi Lebih nyaman Dan Dengan ketenangan itu Nanti Insya Allah Apa namanya Mudah-mudahan Sistem syaraf Yang rusak-rusak Dengan Itu nanti akan Terecovery Dengan sendirinya Sebenarnya itu Tubuh kita itu Udah mempunyai Apa namanya Self healing Kalau misalnya Ada luka Dia menyembuhkan diri Nah secara otomatis Itu kayak kita Sendiri Kayaknya lambung kita Luka Atau itu Nanti Itu sembuh sendiri Kecuali Kecuali itu Memang ada Faktor X Faktor X Dan yang itu Nggak bisa Disembuhkan Kedah ketambahan lain Dan infeksnya Apa namanya Dan terkontaminasi Hal apalah Itu Jadi nggak bisa disembuhkan Itu ada Jadi harus Misalnya amputation Ataupun lain sebagainya Jadi Teman-teman Sudah percaya itu saja Coba-coba Obat herbal Yang ikhtiar herbal Saya nggak menyarankan Apa namanya Obat herbal Yang mana Merak ini Itu Karena saya sendiri Sudah banyak herbal Yang saya coba Jangan terpengaruh iklan Ya Coba dulu Tapi jangan ter Apa namanya Kalau bisa tanya-tanya dulu Orang yang sudah pernah mengalami Ya gitu teman-teman semua Jangan terpengaruh Dengan Iuran uang Oh kamu beli obat sama saya Walah Saya bukan tipikal orang Yang seperti itu Ya teman-teman semua Saya bukan tipikal orang Orang yang suruh Membeli obat Suruh begini Nggak Saya Kalaupun teman-teman Itu bisa sembuh Karena dengan mendengarkan Apa yang saya Ucapkan Itu saya sudah senang sekali Dan itu adalah That is a part Of my happiness Jadi itu adalah Bagian-bagian dari saya Oke Terima kasih buat teman-teman Yang sudah subscribe Yang sudah komen Yang sudah support Saya Mari kita support Teman-teman yang lain Kita doakan bersama-sama Kita doakan Ya Allah Ya Tuhanku Tolong sembuhkanlah Saudara-saudaraku semua Dari penyakit ini Dan bisa kembali sehat Seperti semula Dan dapat menjalankan Ibadah Ataupun melakukan aktivitas Seperti setiap kalah Baik Terima kasih Jangan lupa untuk Give thumbs like Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih